Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Distrik Yuan mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu Dia merasa malu ketika mendengar kata-kata terima kasih Kin Ming Itu juga puncak alam naga, tapi dia sama sekali bukan lawan dan akhirnya melarikan diri Kin Ming mampu mengabaikan keluhan sebelumnya dan tidak menyukainya Itu sudah dihitung dan dia benar-benar menghadiahinya Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah ini Tetapi apa yang diberikan Kin Ming pasti sangat berharga Dan itu adalah pil yang sempurna di hampir semua kasus Meskipun Distrik Yuan adalah prajurit puncak dari alam naga Dia tidak kaya dan menginginkan pil ini Jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya Kin Ming tersenyum sedikit Meletakkan botol giyok di tangannya di telapak tangan Distrik Yuan dan berkata Ini semua yang pantas kamu dapatkan Setelah memberikan barang-barang ke Distrik Yuan Kin Ming berjalan ke sisi lima prajurit puncak alam naga yang telah membunuh Serigala Xiajiang Mengeluarkan lima botol giyok dari tangannya dan memberikannya secara terpisah Melihat bahwa Distrik Yuan yang kalah menerima hadiah dari Kin Ming Mereka pasti tidak akan malu menerimanya Setelah semua berterima kasih kepada mereka Mereka dengan senang hati mengambil botol giyok di tangan mereka Setelah Kin Ming pergi Diam-diam membuka botol giyok dan melihat pil Long Yuan yang sempurna berisi-isi yang menjuntai Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, suasana Setelah pertempuran ini, Kin Ming membayar lebih dari 400 pil alam naga yang sempurna Yang bahkan bukan pil yang mereka beri hadiah Diperkirakan total ada 500 Pil ini sangat berharga dan tidak dapat diukur Yang paling penting adalah setelah Kin Ming mengeluarkan pil ini Dia tidak mendapatkan apa-apa, biarkan iblis racun itu mati Ini berarti mengambil kekayaan sendiri dan melakukan sesuatu untuk dunia naga langit Saya mendengar bahwa Kin Ming adalah seorang pejuang yang telah bangkit dari masa kecilnya Secara teori, dia seharusnya tidak memiliki banyak rasa memiliki dunia naga langit Bahkan jika mereka memiliki rasa memiliki Mereka jauh berbeda dari para pejuang yang lahir dan besar di dunia naga langit Dan pihak lain memang bisa datang dengan pil alam naga yang sempurna tanpa ragu-ragu Hanya untuk membunuh iblis beracun dan untuk dunia naga surgawi Dan jika mereka memiliki begitu banyak pil alam naga Mereka pasti tidak akan bisa melakukannya Hanya orang dengan seksualitas tingkat tinggi ini yang dapat dipilih oleh orang dari dunia tertinggi Sekarang para prajurit dunia naga langit semua setuju bahwa ada kekuatan yang meningkat di belakang Kin Ming Yang merupakan dunia tertinggi Tidak hanya para pejuang dunia naga langit Tetapi bahkan para pejuang Yun Cheng pun berpikir demikian Kin Ming tidak mengungkapkan kesalahpahaman ini Dan bahkan mencoba yang terbaik untuk menutupinya Karena-karena semua orang mengira dia berdiri di belakang dunia tertinggi Para prajurit dalam aliansi penuh kebanggaan dalam aliansi Prajurit lain juga percaya bahwa dengan dukungan dari dunia tertinggi Mereka tidak akan kalah Dan mereka juga sangat percaya diri dalam pertempuran iblis beracun Karena itu baik untuk tidak mengekspos Tetapi mengekspos semua bahaya tanpa manfaat Tentu saja Kin Ming tidak mengeksposnya Sekarang dia tahu bahwa obat-obatan ini dibuat sendiri Hanya Mi Bei dan Lian Yu yang dia minta secara khusus untuk tidak memberi tahu orang lain Meskipun Lian Ren memiliki beberapa tebakan Dia tidak dapat menemukan bukti yang tepat Bahkan jika dia mengetahuinya Dia tidak akan dapat mengungkapkannya Liga Kin Ada total 22 darah iblis racun alam naga Dan 131 darah iblis racun alam naga Seorang prajurit melaporkan perolehan ini ke Kin Ming Kin Ming dengan senang hati mengambil darah iblis beracun ini Menempatkan mereka di cincin luar angkasa Dan membayar pil alam naga sempurna yang sesuai Setelah itu Saya menerima banyak buah Yuan Li dan beberapa Yuan Zi yang berharga dari mereka Dan Kin Ming membeli ini dengan pil alam naga yang sempurna Setelah pertempuran Kin Ming menyadari bahwa fondasinya saat ini sangat kokoh Setelah berlatih dan meningkatkan dunia seni bela diri Dia dapat menerobos alam naga Ada banyak sumber energi di ilusi dan wilayah rahasia Dan ada pil kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya Dan ada sumber kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di sini Bahkan jika tidak ada petualangan Mudah untuk meningkatkan kultivasi seni bela dirinya ke puncak tahap naga Dia sudah merencanakan untuk menerobos alam naga di alam ilusi dan rahasia Begitu dia menerobos alam naga Sangat mudah untuk menyempurnakan pil tingkat naga Tidak lagi sama seperti sebelumnya Hanya satu pil naga yang dapat dimurnikan dalam satu waktu Faktanya Kin Ming telah lama memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dari alam banjir Tetapi jarak antara alam banjir dan alam naga terlalu besar Bahkan sekarang Kin Ming telah dapat mendukung pertempuran karena Feng Huo Dao Dan karena petualangan itu Tubuhnya telah memperoleh kekuatan yang besar Dengan penyempurnaan jangkauan Hanya dengan demikian memiliki kekuatan untuk melawan seniman bela diri alam naga Tapi itu hanya melawan para pejuang di tahap awal alam naga Setelah basis budidaya seni bela diri lawan terlalu tinggi dan kekuatannya terlalu kuat Maka dia harus kalah Namun, Kin Ming juga memiliki dasar yang dalam untuk menerobos alam naga Begitu dia mencapai alam naga Maka dia bisa melawan pembangkit tenaga puncak alam naga Dengan berkah dari Feng Huo Dao, Huo Dao, dan Ert Dao Semuanya mencapai tahap tengah tingkat naga Setelah ia menerobos alam naga Kultivasi seni bela dirinya dapat mencapai tahap tengah alam naga Memurnikan pil alam naga dengan kekuatan seperti itu mudah Dan tidak perlu mengkhawatirkannya seperti sebelumnya Jadi sekarang dia tidak terlalu peduli tentang berapa banyak obat tingkat naga yang dihabiskan Pada akhirnya, semua barang berharga dan hal-hal yang berguna bagi Kin Ming ditukar dengan pil yang sempurna Ketika prajurit lain melihat pertukaran Kin Ming, hati mereka bahkan lebih bersemangat Harta karun ini, meskipun berharga, sama sekali berbeda dari pengobatan sempurna alam naga praktis Jika mereka belum pernah menggunakan pil yang sempurna sebelumnya, mereka tidak akan banyak berpikir Anda bahkan mungkin berpikir bahwa obat sempurna dari alam naga diturunkan kepada para dewa Faktanya mungkin tidak begitu baik Tetapi dalam pertempuran dengan iblis beracun ini, banyak orang terluka dan beberapa prajurit hampir terbunuh Berkat obat penyembuhan sempurna Kin Ming, luka mereka sembuh hampir seketika Menyelamatkan hidup, obat penyembuhan yang sempurna hampir sama dengan kehidupan Harta karun apa yang bisa dibandingkan dengan kehidupan Selain itu, pil detoksifikasi tingkat naga juga sangat efektif melawan iblis racun Racun yang digunakan oleh iblis racun selalu menjadi hal yang sangat merepotkan Setelah diracuni, belum lagi pengurangan kekuatan tempur, bahkan mungkin langsung diracuni hingga mati Tetapi dengan pil detoksifikasi sempurna tingkat naga, tidak peduli apa racunnya, itu dapat diambil dengan mudah Bahkan dalam pertempuran ini, pil detoksifikasi tingkat naga benar-benar berlebihan dan tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya sama sekali Setelah pertempuran ini selesai, Kin Ming tidak mengambil kembali pil di tangan mereka, melainkan menghadiahi para pejuang ini dengan pil ini Kemurahan hati Kin Ming sekali lagi dipeluk oleh semua orang Membunuh sebagian besar iblis beracun, dan sekarang dunia bawah tanah benar-benar aman Adapun iblis beracun yang tersisa, mereka bukan lagi ancaman Kin Ming tidak akan berperang karena mereka Yang paling penting sekarang adalah menjelajahi terowongan angin dan menemukan darah suci di dalamnya Kin Ming sudah mengerti bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah melalui terowongan angin Karena angin masuk, harus keluar Lubang-lubang besar itu hanya menyerap udara di luar, tapi tidak menghambuskannya Lalu kemana perginya udara? Di seluruh dunia bawah tanah, hanya terowongan angin yang istimewa, kecuali di sini, tidak ada tempat kedua Oleh karena itu, apakah Anda sedang mencari darah suci atau pergi keluar, Anda harus menjelajahi terowongan angin Darah suci ini mungkin lebih kuat dari darah suci yang pernah saya temui sebelumnya Begitu dia sadar dan memiliki niat untuk membunuh saya, peluang saya untuk bertahan hidup sangat rendah Namun, saya tidak akan mengganggunya dulu, amati dulu, jika tidak sadar, lalu serap, jika sadar, seberapa jauh ia bisa melangkah Kin Ming tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatannya Dia juga ingin menguji apakah darah suci di tubuhnya akan menjadi lebih kuat setelah menyerap darah suci lainnya Darah suci di tubuhnya bisa berkembang dan levelnya bisa ditingkatkan, tapi ini hanya terjadi satu kali Jika ingin memahami kemampuan darah suci lebih jelas, Anda hanya bisa mencoba beberapa kali lagi Menyerap darah suci ini tidak hanya akan meningkatkan potensi Kin Ming, tetapi juga meningkatkan pemahamannya tentang Tao Kebetulan ini adalah cara angin, dan cara angin Kin Ming sangat lemah Jika dia dapat menyerap darah suci, saya percaya cara angin dapat meningkat pesat Tao angin sangat penting, meskipun teknik Gu Yi secara teoritis dapat mengintegrasikan Tao yang tak terhitung jumlahnya Teknik ini harus merupakan kombinasi dari semua jenis Tidak mungkin semua Taoisme bergabung bersama Sekarang dia menggunakan reunifikasi untuk menggabungkan angin dan api, yang juga merupakan metode serangan terkuatnya Jika Tao angin terlalu rendah dalam pemahamannya, itu akan menjadi hambatan besar baginya untuk mengintegrasikan Tao angin dan api Bagaimanapun, terus terang, apakah Tao angin dan api itu kuat atau tidak tergantung pada keadaan Tao angin dan Tao api dan kemajuan integrasi mereka Sekarang Feng Huo Tao Kin Ming hanya memahami 10% yang telah memungkinkannya untuk bertarung melawan alam naga awal dengan kekuatan alam naga Jika dia mengintegrasikan Feng Huo Tao menjadi 10%, kekuatannya tidak terbayangkan Kin Ming memperkirakan jika dia mengintegrasikan Feng Huo Tao dengan 10% akan mudah untuk melompati tantangan Dia bahkan yakin bahwa dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga puncak alam naga Tetapi pada saat yang sama dia kuat, kesulitan fusi juga sangat besar Kin Ming telah mempelajari cara angin dan api untuk beberapa waktu, tetapi setelah berhasil memadukan 10%, kecepatan fusi menjadi sangat lambat Kin Ming tahu bahwa ini karena ranah seni bela dirinya dan pemahamannya yang rendah tentang Tao Meskipun dia terjebak di hambatan, dia tidak terlalu khawatir Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa dia tempatnya tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang jalan angin Bahkan jika dia dipromosikan ke alam naga, dia tidak tahu kapan dia akan dapat meningkatkan jalan angin ke tingkat yang sama dengan jalan api dan mencapai tingkat tengah dari alam naga Setelah membersihkan rampasan, Kin Ming membawa semua orang ke terowongan angin lagi Kali ini dia masuk dari kam iblis racun Ada tiga pintu masuk ke terowongan angin Selain yang sebelumnya, ini adalah yang kedua dan ada satu lagi di barat dunia bawah tanah Di barat, karena berada di dalam air, prajurit itu pasti akan membasahi pakaiannya ketika dia ingin masuk yang merupakan titik masuk terburuk Dan pintu masuk yang dimasuki Kin Ming sebelumnya, peringkat kedua, tidak terlalu bagus Pintu masuk gua terbaik adalah milik yang satu ini dan ditempati oleh iblis beracun Ada banyak celah yang tidak teratur di sini, besar dan kecil Kin Ming memimpin kerumunan ke dalam gua terbesar yang dapat menampung delapan orang berjalan berdampingan pada waktu yang sama Setelah masuk, gaya isap membawa orang ke depan Aneh sekali, tidak ada angin di luar, dan begitu masuk, akan ada angin yang bertiup Jika di luar, situasi ini pasti tidak akan dijelaskan Tetapi di sini, Kin Ming mengerti bahwa itu semua adalah penyebab tau Dia hanya memahami jalan angin, tetapi dia tidak memahaminya secara mendalam Dia tidak bisa melakukan itu, tetapi itu tidak mencegah Kin Ming untuk memahaminya Tetapi cara angin dapat dipahami sampai batas tertentu, dan bahkan dapat membuat gelombang tanpa angin, dan dapat meniupkan hembusan angin ke udara dengan jelas Selama penjelajahan terowongan angin ini, Kin Ming masih dikelilingi oleh kerumunan seperti sebelumnya Tapi kali ini semua orang melihatnya, tidak lagi seperti sebelumnya, tidak setuju, tetapi dengan sedikit pandangan dan rasa hormat Kali ini, dalam pertempuran dengan iblis beracun, tidak ada yang mati, kecuali karena mereka menempati waktu dan tempat yang tepat Yang paling penting adalah strategi baik Kin Ming dan pil tingkat naga yang sempurna Dalam beberapa pertempuran dengan Poison Demon, seorang warrior terluka parah dan hampir mati Tetapi setelah meminum pil penyembuh tingkat naga, kecuali untuk tubuh yang sedikit lebih lemah, tidak ada masalah besar Karena itu, para prajurit tahu bahwa tidak masalah jika mereka menggunakan gaya sekarat yang sama dengan iblis beracun Masing-masing dari mereka memiliki pil penyembuh sempurna tingkat naga, dan hanya meminum satu pil jika mereka terluka Tapi Poison Demon tidak bisa, yang pertama adalah mereka tidak memiliki obat penyembuh sempurna tingkat naga, dan yang kedua adalah mereka memiliki terlalu sedikit orang Dengan begitu banyak jaminan, para pejuang tidak takut mati satu persatu, tidak benar-benar takut mati, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan mati Selain itu, sebagai pemimpin aliansi, Qin Ming hanya memiliki kekuatan dari alam jiao, tetapi dia bergegas ke garis depan, di antara kerumunan Status Qin Ming jauh lebih mulia daripada yang mereka gabungkan, tetapi dia tidak takut sebagai anggota prajurit biasa di dunia naga surgawi, alasan apa yang harus mereka takuti Dan karena pertempuran ini, semua orang meledak dengan 12 poin gairah, dan bertarung dengan berani Di masa lalu, mereka ngeri, mereka harus mempertimbangkan ini dan itu, meskipun mereka adalah seniman bela diri, mereka sebenarnya takut berkelahi Pertempuran hari ini membuat mereka mengerti betapa kuat dan beraninya mereka Mereka mengangkat kepala dan membunuh setiap iblis racun, dan kebanggaan di hati mereka naik sedikit demi sedikit Jika sebelumnya, para prajurit mungkin tidak percaya diri, dan mereka akan mempertimbangkan kepentingan mereka terlebih dahulu Dan sekarang setelah mereka mengalami pertempuran sengit, mereka percaya diri dan berani, dan sepertinya memahami arti sebenarnya dari prajurit Dan semua ini karena pria di depannya telah membawa mereka kekayaan yang tak terhitung jumlahnya sambil juga menyatukan mereka Jadi sekarang para prajurit, ketika mereka melihat Qin Ming, mereka secara otomatis mengabaikan kekuatan dan usianya Terlebih lagi, kekuatan Qin Ming tidak buruk, tidak ada yang bisa melakukan trik di tangannya saat melawan demon racun tingkat banjir Ini adalah pejuang yang benar-benar kuat, bukan pejuang sampah yang dibudidayakan di bawah perlindungan kekuatan Karena itu, semua orang memuja Qin Ming dari hati dan sangat optimis tentang masa depannya Dalam pertempuran, perilaku Qin Ming menaklukkan semua prajurit yang hadir Memasuki terowongan angin kali ini, semua orang marah, bahkan jika ada lautan pedang dan api di depan, mereka berani membuat terobosan Semangat tinggi adalah hal yang baik, tetapi tidak baik menjadi terlalu buta Qin Ming mengingatkan, kami tidak tahu apa yang ada di terowongan angin Kami harus kuat, jika sebelumnya, tidak apa-apa untuk mengatakan ini Tetapi sekarang, setelah mendengar instruksi Qin Ming, semua orang langsung menjadi jauh lebih waspada Awasi tim lebih banyak, saya harus berkonsentrasi untuk merasakan angin Qin Ming berkata kepada distrik Yuan di samping, menutup matanya setelah selesai berbicara Yuan ku mengangguk dan melihat Qin Ming menutup matanya, dia tiba-tiba mengerti bahwa dia merasakan tau di sini Sebagai seorang prajurit puncak tingkat naga, dao distrik Yuan sendiri telah memahami ketingkat yang sangat dalam Tetapi apa yang dia pahami bukanlah dao angin, dao semacam ini Meskipun saya merasakan tau yang kaya di sini, tidak ada cara untuk mendapatkan informasi apapun Ada beberapa prajurit yang memahami empat jalan besar, dan setelah akhirnya menjadi prajurit alam naga, mereka juga yang terkuat Melihat Qin Ming tampaknya terjebak di dunianya sendiri, distrik Yuan merasa iri Jelas, tau yang dipahami Qin Ming adalah tau angin Seorang pejuang jalan angin, setelah mencapai puncak alam naga, dia dapat menggunakan angin sesuai keinginannya Jika cabang angin yang dipilih adalah kecepatan, maka seluruh dunia naga langit tidak akan bisa menyusul Selain kecepatan cabang jalan, ada serangan, dan serangan angin juga sulit dipertahankan Tao yang begitu kuat tidak sebanding dengan taonya Seluruh tim bergerak maju sedikit, dan para prajurit memperhatikan sumber kekuatan dan kemungkinan bahaya Lubangnya bukan garis lurus, banyak cabang, lika-liku membuat orang bingung Saat mereka memilih cabang, mereka akan membuat tanda untuk memastikan mereka tidak tersesat Sepanjang jalan, Qin Ming tidak peduli tentang memilih jalan baru Apakah dia bertemu Poison Demon, menemukan genesis fruit, atau menemukan persimpangan jalan, dan menyerahkannya kepada orang lain Dia dengan sepenuh hati merasakan angin di sekelilingnya Namun, cara angin di sini terlalu dalam, tidak peduli seberapa keras Qin Ming mencoba, dia tidak bisa memahaminya Lambat laun, dia menyerah memahami jalan angin, tetapi mengamati, memahami, dan ingin menemukan posisi darah suci Melalui wawasan, Qin Ming telah dapat menentukan bahwa darah suci atribut angin ini pasti ada di terowongan angin Qin Ming belum menemukannya Tao angin di sini tampaknya sama di mana-mana, dan tampaknya tidak ada cara untuk menemukannya di tingkat Tao Qin Ming tidak menyerah, dia tahu bahwa itu bukan karena dia tidak dapat menemukannya, tetapi dia tidak cukup kuat Jika Way of the Wind miliknya bisa mencapai peringkat Meat Dragon, dia pasti bisa menemukannya dengan mudah Sekarang dia selalu merasakan sesuatu telah diperoleh, dan dia telah menyadari posisi spesifik dari darah suci ini Tetapi begitu dia memahaminya dengan cermat, posisi itu menghilang Setelah mencoba beberapa kali, Qin Ming merasa kesal Meskipun hatinya mudah tersinggung, dia tidak menunjukkannya, dan dia masih merasakan di sekitarnya seperti biasa Waktu berlalu dengan terburu-buru, para prajurit berbicara, melakukan apa yang harus mereka lakukan Tetapi Qin Ming masih mengerutkan kening dan menutup matanya Saya tidak tahu berapa lama, Qin Ming benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan dengan enggan membuka matanya Pemimpin Qin, kita ada di pintu keluar Yuanku berbisik saat Qin Ming membuka matanya Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah mencapai pintu keluar Di luar ada genangan air, jernih sampai dasarnya Kami tidak lelah Para prajurit buru-buru berkata ketika Qin Ming meminta mereka untuk beristirahat Qin Ming membayar banyak uang Dia tidak menemui bahaya dan tidak lelah untuk menjelajah di terowongan angin Saya benar-benar minta maaf atas hadiah yang begitu murah hati Qin Ming menggelengkan kepalanya, istirahatlah, kamu bisa melakukan lebih baik saat kamu istirahat Setelah itu, dia tidak menunggu orang lain setuju, dan terbang sendirian Melihat bahwa Qin Ming telah beristirahat, mereka secara alami tidak akan meninggalkan Qin Ming untuk menjelajah Karena Qin Ming bersikeras memberi mereka istirahat, para prajurit pasti tidak akan menolak Tetap dalam kelompok 3 hingga 5, Qin Ming duduk bersila di tengah Qin Ming beristirahat, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia tidak dapat menemukan rahasia terowongan angin sama sekali Dia mudah tersinggung dan ingin keluar untuk bernafas Meskipun buah kekuatan sumber sangat berharga, bagi Qin Ming, itu hanya berharga Dia tidak mampu menghabiskan harga yang begitu besar hanya untuk menemukan buah kekuatan sumber Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan darah suci di terowongan angin Saya telah mengamati jalan di terowongan angin untuk waktu yang lama Dan belum menemukan petunjuk yang berguna, dan tidak ada gunanya untuk tetap tinggal Sekalipun tidak ada darah suci di terowongan angin, seharusnya ada jalan keluar Tapi aku berbalik dan berjalan keluar, dan aku tidak melihat jalan ke atas sama sekali Qin Ming penuh keraguan, berbicara secara logis, dia jatuh dari atas Jika terowongan angin memiliki pintu keluar, seharusnya ada jalan ke atas Tetapi mereka telah menyisihkan satu putaran besar, tidak mengatakan apa-apa Mereka bahkan tidak menemukan lorong ke atas Sekarang baik saluran atas maupun darah suci tidak ditemukan Jika ini terus berlanjut, jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar dan darah suci Bukankah itu berarti mereka akan terjebak di sini selamanya? Apakah tidak akan ada jalan keluar? Sebuah ide tiba-tiba muncul di hati Qin Ming Berbagai pemikiran muncul di benaknya, dan Qin Ming memikirkan kemungkinan Mereka tersedot oleh lubang besar, tapi mungkin belum tentu ada lubang untuk keluar Angin sangat tipis, kecil, hampir menyebar Ada banyak cara untuk melepaskan angin Tetapi metode-metode ini dapat menghilangkan angin Tetapi tidak harus membiarkan kesatria keluar dengan cara yang sama Tidak, pasti ada jalan keluar Qin Ming berteriak keras di dalam hatinya Dia khawatir, jika hal seperti ini benar-benar terjadi Bukankah itu berarti tempat ini hanya bisa dimasuki tapi tidak keluar? Setelah ini terjadi, maka dia terjebak di sini Dan mungkin harus menunggu sampai akhir dari dunia rahasia ilusi untuk keluar Qin Ming bermaksud untuk maju ke alam naga di alam ilusi dan rahasia Jika dia terjebak di sini, tujuan ini pasti tidak akan tercapai Tujuan keduanya datang ke alam rahasia ilusi adalah karena iblis racun tampaknya memiliki beberapa konspirasi dan trik Dan sesuatu sedang terjadi Dia perlu membicarakan rencana mereka Terjebak di sini, biarkan pejuang aliansi lain melakukan ini Qin Ming tidak berani berpikir, jika dia terjebak di sini Penyelesaian rencana Poison Demon yang mulus akan berdampak banyak pada perang berikutnya Dia tidak maju ke alam naga Dia hanya bisa menjadi umpan meriam saat melawan Demon Poison Dan dia hanya bisa bersembunyi di kota untuk memperbaiki pil alam naga Dia telah melihat kekuatan iblis racun Dan Qin Ming tidak percaya diri Jika dia tidak berpartisipasi secara langsung dalam perang Para pejuang dunia naga langit pada akhirnya akan menang Berdasarkan pemahaman saya tentang Poison Demons Mereka gagal seribu tahun yang lalu Kali ini mereka pasti akan dipersiapkan dengan sangat baik Jika Anda tidak memulai perang, begitu Anda memulainya Anda harus memiliki kepastian mutlak Poison Demon terlalu sulit untuk dihadapi ribuan tahun yang lalu Heavenly Dragon World hampir jatuh Setelah gagal, Poison Demon pasti akan belajar pelajarannya Pada saat dunia naga langit sedang melawan iblis racun Qin Ming bisa dengan jelas merasakan apa yang dibuat oleh iblis itu Mereka menyembunyikan banyak kekuatan dan mengumpulkan kekuatan Meskipun Qin Ming selalu berada di atas angin dalam konfrontasi dengan mereka Dan menyebabkan beberapa kerugian bagi mereka Pada kenyataannya, untuk kekuatan iblis beracun yang sangat besar Kerugian ini hanyalah sebagian kecil Jika Anda benar-benar peduli dengan kerugiannya Mungkin leluhur iblis secara pribadi akan menyerangnya dan membunuhnya Alih-alih mengirim prajurit satu per satu Kemudian, dia menyempurnakan pil yang sempurna dan mendirikan Cloud City Alliance Secara teori, Poison Demon telah melihat ancaman padanya Tapi kali ini di alam rahasia ilusi Dia tidak dikejar oleh iblis racun Dengan ancamannya terhadap iblis beracun Tidak ada cara untuk menarik perhatian mereka Hanya ada satu kemungkinan Rencana yang mereka buat lebih penting Bahkan lebih penting daripada rencana mereka sendiri Faktanya, sejumlah besar orang dikirim dari iblis racun Bahkan prajurit dari dunia ular dikirim Itu jelas Anda harus menemukan jalan keluar Kin Ming tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia terjebak di sini Bergumam di dalam hatinya Memikirkan berbagai cara untuk keluar Tapi semuanya ditolak Tampaknya itu satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar di terowongan angin Sambil menghela nafas Kin Ming berkata ke distrik Yuan di sebelahnya Kamu bawa orang-orang untuk menjelajah secara berkelompok Dan mencoba untuk mendapatkan keluar ditemukan Bahkan jika Anda tidak menemukan jalan keluar Temukan jalan ke atas Ingatlah untuk menandai dan jangan tersesat di dalamnya Mendengar instruksi Kin Ming Distrik Yuan menjadi mengerti bahwa Kin Ming meminta semua orang Untuk memasuki terowongan angin bukan untuk Yuan Li Guo Tetapi untuk menemukan jalan keluar Juga, seniman bela diri yang menganggur ini Bahkan jika mereka tidak keluar Itu baik-baik saja Bagaimanapun, ada banyak genesis Ki di sini Dan tidak masalah bahkan jika Anda tinggal di sini untuk berlatih Tapi Kin Ming berbeda Dia adalah pemimpin aliansi Kali ini dia datang ke dunia ilusi dan rahasia Pasti ada hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan Pasti sangat ingin sekali terjebak di sini Saya mengerti bahwa saya akan menemukan jalan keluar sebelum terowongan angin aktif Setelah Distrik Yuan memberi jaminan pada Kin Ming Dia mulai mengalokasikan tenaga dan masuk untuk menyelidiki Sekarang kekuatan Poison Demon di dunia bawah tanah telah dihilangkan Dan selain Poison Demon sporadis di dalam Tidak ada bahaya besar Biarkan para pejuang ini masuk secara berkelompok Untuk dapat menjelajahi area yang lebih luas Setiap tim memiliki lima orang Dan setiap tim memiliki setidaknya dua prajurit realem naga Setelah wilayah Yuan dialokasikan Beberapa ahli yang kuat tersisa untuk melindungi Kin Ming Dan semua orang memasuki terowongan angin Adegan menjadi sunyi Semua orang tidak berbicara seperti itu Dan Kin Ming duduk bersila di tempat Memikirkan terowongan angin dengan mata tertutup Kenapa aku merasakan dengan jelas adanya darah suci Tapi masih belum bisa memastikan lokasinya Kin Ming mengerutkan kening Berpikir dalam benaknya Terowongan angin ada di sini Dan dia yakin darah suci juga ada di dalam Kin Ming tidak tahu apakah ada jalan keluar Jika tidak ada jalan keluar Hanya ada satu cara untuk keluar Dia telah menyerap darah suci untuk memulihkan perdamaian di sini Alasan kenapa ada angin kencang di sini Dan alasan kenapa ada hisapan pada mereka untuk menyedot semuanya Sepenuhnya karena darah suci Selama darah suci diserap Tao yang terkandung di dalamnya akan hilang secara alami Dan angin pasti akan hilang Dengan cara ini mudah untuk terbang Tidak peduli apakah darah suci itu sadar atau tidak Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar dan ingin keluar Hanya ada satu cara untuk menyerap darah suci Sekarang para pejuang telah pergi untuk mencari jalan keluar Ada banyak dari mereka Dan pasti lebih cocok untuk menemukan jalan keluar daripada Anda sendiri Tapi untuk menemukan darah suci Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri Lagi pula Dialah satu-satunya yang mengerti jalan angin Saya tidak tahu berapa lama Dan semua prajurit telah menjelajah dan keluar Melihat bahwa Kin Ming sepertinya sedang memikirkan sesuatu Mereka tidak repot-repot duduk di dekatnya Terowongan angin menjadi aktif kembali Dan Kin Ming masih tidak punya pikiran Pemimpin Kin Ini adalah formasi alami Sangat sulit untuk menemukan jalan keluar Melihat Kin Ming mengerutkan kening dan berpikir Yuanku menghibur Kami semua kembali Kami belum menemukan jalan ke atas Channels Apalagi berbicara Sekarang terowongan angin itu aktif kembali Perlu tujuh hari untuk menunggunya tenang Sebelum terowongan angin surut Kita hanya bisa tinggal di sini dengan ketenangan pikiran Tidak ada gunanya memikirkannya Tiba-tiba Kin Ming membuka matanya dan menatap distrik Yuan Dan berkata Apa yang baru saja Anda katakan Saya baru saja berkata Sebelum kata-kata distrik Yuan selesai Kin Ming berdiri dengan semangat dan tertawa Saya tahu Saya tahu di mana darah suci itu Ketika terowongan angin aktif Tidak ada cara untuk berdiri di dalamnya Bahkan seniman bela diri alam naga akan terlempar satu sama lain Dan dibutuhkan banyak upaya fisik untuk berdiri kokoh Akibatnya Tidak ada cara untuk menjelajahi terowongan angin tersebut Oleh karena itu Semua pejuang telah mencapai konsensus bahwa terowongan angin ini hanya dapat dijelajahi saat surut Dan Kin Ming juga secara tidak sadar terpengaruh oleh mereka Prajurit lain menjelajahi terowongan angin untuk apa? Untuk sumber tenaga dan cara keluar Yuan Li Guo Kin Ming tidak terlalu peduli Tapi cara keluar sekarang sepertinya tidak ada jalan keluarnya Tujuannya sangat berbeda dari prajurit lain Dia ingin menemukan darah suci Dan ketika terowongan angin surut Tao tidak kuat Dan dia baru saja memulai dengan Tao duniawi Dan dia tidak dapat menemukan posisi darah suci sama sekali Angin bertiup karena darah suci Dan sekarang terowongan angin bertiup kencang Yang juga berarti jalan dalam sangat kaya Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi lokasi yang tepat dari darah suci Melihat Kin Ming tertawa bahagia Distrik Yuan tidak bisa mengetahuinya Apakah Kin Ming menemukan jalan keluar? Ini tidak mungkin Kin Ming tidak masuk sama sekali Kin Ming tersenyum Tidak berbicara Dan langsung pergi ke terowongan angin Terowongan angin utama Liga Kin sekarang aktif Dan prajurit itu tidak bisa berdiri di dalam Apalagi menjelajah Melihat Kin Ming sepertinya ingin memasuki terowongan angin Yuan ku dengan cepat berhenti Prajurit lainnya juga bangkit dan berhenti Mereka tidak ingin masuk saat ini Bahkan jika itu adalah prajurit alam naga Itu akan hancur jika kamu tidak memperhatikan Dan seorang prajurit alam naga tidak memiliki perlawanan dan akan terlempar secara langsung Setelah terbang, pasti akan menabrak dinding batu Sangat malu Dan tidak ada yang tahu apakah ada binatang sumber di dalam saat terowongan angin aktif Setelah binatang sumber tertiup angin kencang Apakah dia akan memberi makanan sumber binatang Jadi, meskipun Anda ingin masuk saat terowongan angin aktif Anda akan terbawa angin dalam jarak yang jauh sebelum terowongan angin akan tenang Tapi sekarang terowongan angin baru saja aktif Setelah masuk, kecuali keberuntungan ditiup Bahkan seniman bela diri alam naga tidak akan tahan setelah tertiup angin kencang selama tujuh hari Selain itu, meskipun kekuatan Qin Ming sangat kuat dalam seni bela diri panggung banjir Ia bahkan bisa disebut tak terkalahkan dengan pangkat yang sama Tetapi bagaimanapun juga, ia hanya seorang pejuang tahap banjir Distrik Yuan khawatir setelah Qin Ming masuk Dia akan langsung terbang Sehingga bahkan jika mereka ingin masuk dan menyelamatkannya Mereka tidak akan bisa melakukannya Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Saya hanya menunggu terowongan angin menjadi aktif Jangan khawatir, itu tidak akan membuatku meledak Aku hanya berdiri di pintu masuk gua Mendengar itu, semua orang masih tidak percaya Dan mereka tidak lega Tapi karena Qin Ming berada di pintu masuk terowongan angin Mereka memiliki semangat yang kuat Jika Qin Ming benar-benar tidak bisa menahannya Mereka juga bisa menariknya kembali Melihat tekat Qin Ming, Distrik Yuan dengan hati-hati berkata Hati-hati Ya, Qin Ming sudah mencapai pintu masuk terowongan angin dan merasakannya dengan tangannya Angin sangat kencang dan butuh banyak usaha untuk menahan angin Setelah mengalaminya, Qin Ming melangkah ke dalamnya dengan percaya diri Di bawah mata semua orang yang terkejut Qin Ming berdiri diam di pintu masuk gua Banyak prajurit mengangkat wajah mereka karena terkejut Beberapa bahkan mengulurkan tangan mereka dan mencobanya di terowongan angin lainnya Saya menemukan bahwa semua terowongan angin digantung dengan hembusan yang mengerikan Dengan kekuatan angin ini, bahkan yang terkuat dari alam naga tidak dapat berdiri dengan stabil Seniman bela diri dari alam jiao ada di dalam Apalagi berdiri teguh dan tidak bisa menahan angin kencang bahkan ketika dia turun Bagaimana Qin Ming melakukannya? Kekuatan Qin Ming hanya ada di alam jiao Mengapa berdiri di atas angin sama dengan berdiri di luar? Di dalam gua, Qin Ming menutup matanya Alasan mengapa dia bisa menahan angin bukan hanya karena kekuatannya Pertama-tama, kekuatan sejatinya bukanlah alam naga yang pernah dilihat oleh prajurit lain Tapi alam naga awal Kedua, dia memahami jalan angin Mungkin dibandingkan dengan darah suci Tingkat pemahamannya tentang jalan angin tidak sedap dipandang Tapi cara angin darah suci ini meresap ke seluruh terowongan angin Dan apa yang ingin dilawan Qin Ming hanyalah titik di sekitarnya Bagi Qin Ming, tidak sulit untuk berdiri tegak di terowongan angin di bawah emosi aktif Qin Ming, yang memejamkan mata, tidak peduli dengan orang lain Tetapi merupakan cara untuk fokus pada angin Setelah beberapa saat, Qin Ming membuka matanya Matanya meledak karena kegembiraan Benar saja, selama terowongan angin aktif Saya dapat menemukan lokasi yang tepat dari darah suci Arah angin di sini sangat bersih sekarang Tanpa diduga, darah suci benar-benar menjadi seperti ini Qin Ming melirik keseberang terowongan angin Mendesah di dalam hatinya Pantas saja dia tidak bisa menemukan darah suci Selain karena dao di udara tidak kuat saat terowongan angin surut Ada alasan utama lainnya Darah suci ini sama sekali berbeda dengan darah suci lainnya Seluruh terowongan angin sebenarnya adalah mayat Mayat itu di luar imajinasi Bahkan jika sudah mati, tidak akan membusuk atau membusuk Hanya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Atau mungkin karena tau khusus yang dipahami orang kuat yang tak tertandingi ini Mayat telah menjadi batu yang keras Dalam pikiran Qin Ming Semua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi adalah manusia Jadi dia tidak memikirkannya Tetapi sekarang dia bereaksi Meski dunia tempat dia tinggal didominasi oleh manusia Tidak semua dunia didominasi oleh manusia Sebaliknya, sebagian besar dunia didominasi oleh primal bis Kebijaksanaan binatang asal alam naga tidak lagi kalah dengan manusia Belum lagi binatang asal Yang ribuan kali lebih kuat dari binatang asal alam naga Dan kebijaksanaannya secara alami lebih tinggi Binatang buas memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan manusia pejuang Prajurit manusia ingin menerobos Mereka perlu mengubah darah dalam tubuh terlebih dahulu Dan menggantinya dengan esensi yang lebih tinggi dan berpotensi lebih tinggi Mereka tidak dapat menukar esensi dan darah mereka sendiri Mereka hanya dapat mewarisi dari orang tua dan ibu mereka Karena esensi dan darah manusia adalah asing Mereka tidak dapat mewarisinya kecuali darah suci Oleh karena itu, seniman bela diri perlu menemukan esensi dan darah untuk kultivasi Tetapi hewan sumber tidak membutuhkannya dalam hal ini Hewan sumber menghemat langkah yang membosankan Dan mereka memiliki lebih banyak keuntungan dalam kultivasi Tetapi karena ketidakmampuan untuk menukar esensi dan darah mereka sendiri Begitu mereka mencapai puncak kekuatan mereka sendiri Mereka tidak dapat lagi tumbuh Dengan kata lain, jika ingin berkembang Anda harus mematahkan batas atas darah Ada beberapa hewan sumber yang dapat menembus batas garis keturunan Hampir tidak ada Mayat ini jelas-jelas milik binatang sumber Saya tidak tahu berapa lama sumber binatang ini telah mati Mayat telah menjadi batu Saya ingin datang ke sini untuk waktu yang lebih lama dari darah suci lainnya Kin Ming menyentuh dinding batu di sebelahnya Mendesah Tidak ada yang permanen, kecuali yang tertinggi Di mayat ini, mungkin ada banyak harta di masa lalu Mungkin semuanya ditelan oleh monster sumber lainnya Tidak peduli seberapa kuatnya Dan mati selama bertahun-tahun Itu tidak dapat mencegah tubuhnya dimakan oleh binatang buah selainnya Darahnya telah menyatu ke seluruh tubuh Karena itu, Kin Ming mencari ke dalam untuk waktu yang lama Tetapi tidak dapat menemukan lokasi tepatnya Faktanya, Kin Ming selalu ada dalam darahnya Jika Anda ingin terowongan angin berhenti Anda hanya perlu menyerap darah suci Tanpa dukungan darah suci Tidak akan ada angin kencang Kin Ming membelai dinding batu dan melihat keluar Mengetahui asal-usul terowongan angin ini Kin Ming telah memahami dunia bawah tanah secara menyeluruh Mungkin dunia bawah tanah ini tidak ada sebelumnya Tapi merupakan lubang yang dibuat oleh mayat ini Hanya saja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu Bekas Smash Mark telah menghilang Dan itu terlihat seperti dunia bawah tanah yang terbentuk secara alami Alasan mengapa prajurit lain menganggap terowongan angin Dan sebagai formasi alami mungkin karena darah suci di sini benar-benar tersembunyi Dan banyak hal tidak dapat menjelaskan alasannya Oleh karena itu, tanpa disadari Terowongan angin dianggap sebagai bentukan alam Selama aku menyerap dao di terowongan angin Angin akan menghilang Dan beberapa hewan sumber yang tinggal di sini akan mati sepenuhnya Karena tidak ada sumber udara gas untuk masuk Dan beberapa akan terbang keluar Dan sebagian besar tanaman di sini akan mati Jika dia menyerap darah suci di terowongan angin Secara alami dia tidak lagi menyerap sumber energi dari luar Kemudian tanaman sumber yang hidup di sini akan layu secara alami Demi kekuatannya sendiri Untuk bisa keluar, Kin Ming tidak bisa mengendalikan ini lagi Dia menutup matanya dan mulai menyerap darah suci Setelah melepaskan penindasan darah suci di tubuhnya Seluruh darah suci segera mendidih Dan Kin Ming sedikit membimbingnya Dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat menghantam dinding batu Di sekitar terowongan angin dan mulai mengalir menuju Kin Ming Sejak Kin Ming mulai menyerap kekuatan darah suci Angin di seluruh terowongan angin tidak pernah menyakitinya lagi Kin Ming hanya duduk, menjalankan latihan, menunggu darah suci di tubuhnya menyerap Para prajurit yang menunggu di luar melihat Kin Ming berdiri di depan pintu Menghela nafas dan menghela nafas, sedikit bingung Dan sekarang bahkan duduk di tanah, semua orang terkejut Sudah sangat sulit untuk berdiri di dalam dan menopang dinding Dan untuk duduk, begitu seniman bela diri kehilangan pusat gravitasinya Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat naga akan hancur dalam sekejap Distrik Yuan telah mengulurkan tangannya Mencoba menangkap Kin Ming tidak membiarkannya terbang Acara yang diharapkan tidak muncul Kin Ming duduk di tempat dengan mantap Seolah-olah angin di terowongan angin telah menghilang Tangan Yuanku yang terulur membeku di tempatnya Dan akhirnya ditarik kembali Melihat ini, semua orang saling memandang Apakah angin di terowongan angin benar-benar menghilang Mendengarkan angin yang bersiul, terlihat jelas bahwa angin tidak berhenti Lalu mengapa Kin Ming tidak terpengaruh sama sekali? Mengapa Master Liga Kin tidak terpengaruh oleh angin kencang di terowongan angin? Seorang prajurit memandang Kin Ming Yang bahkan masih memiliki rambutnya Dan bertanya pada Yuanku dengan bingung Yang lain juga memandang Distrik Yuan dengan ragu Di sini, Distrik Yuan dan Kin Ming telah melakukan perjalanan baru-baru ini Kin Ming memberi tahu Distrik Yuan apa yang terjadi Dan kemudian dia menyampaikannya Jadi ketika Anda menghadapi keraguan Semua orang memikirkan Yuanku Distrik Yuan menggaruk kepalanya dan berkata dengan spekulasi Mungkin karena tahu yang dipahami Kin Ming adalah tahu angin Setelah mendengar ini Para prajurit mengangguk sambil berpikir The Way of Wind Ini adalah salah satu dari empat jalan besar Sangat kuat Dan pemimpin Liga Kin bukanlah orang biasa Seperti yang diharapkan Namun, bahkan jika Anda memahami arah angin Dapatkah Anda duduk di dalamnya dengan aman dan sehat Tidak terpengaruh oleh badai Tidak Bahkan jika kamu memahami jalan angin Kecuali kamu mencapai puncak peringkat naga Kamu tidak bisa tidak terpengaruh oleh angin Berbagai suara spekulasi datang dari kerumunan Yah, jangan bertengkar Kekuatan pemimpin Kin bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak Yuanku melambaikan tangannya dan berkata Matanya tertuju pada Kin Ming untuk mencegah kecelakaan mendadak Tetapi melihat Kin Ming duduk di terowongan angin dengan santai Distrik Yuan juga tahu bahwa dia sangat khawatir Apakah Kin Ming benar-benar memahami jalan angin menuju puncak alam naga? Distrik Yuan berpikir dengan tidak percaya Sangat jarang bagi seorang seniman bela diri dari alam jauh untuk memahami dao Empat jalan lebih sulit dari yang lain Terobosan yang luar biasa Seniman bela diri alam naga memahami bahwa kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan prajurit alam naga Bagaimana cara mencapai puncak alam naga? Setelah puncak alam naga, dia melangkah ke ambang dao Dan awalnya memahami dao yang bisa mengendalikan angin di sekitar tubuhnya Legenda mengatakan bahwa setelah melampaui alam naga Prajurit bahkan dapat mengendalikan angin sepenuhnya Tanpa mengetahui apakah itu benar atau tidak Benar saja, bisa menjadi pemimpin aliansi, Qin Ming pasti unik Ini adalah eksistensi yang tidak bisa kita mengerti orang biasa Yuan ku menggelengkan kepalanya diam-diam, mengaguminya di dalam hatinya Saya awalnya berpikir bahwa Qin Ming masih muda dan menjadi pemimpin aliansi karena pil alam naga yang sempurna Jika dia telah mendapatkan pil alam naga sempurna yang tak terhitung jumlahnya Dia bisa melakukan lebih baik daripada Qin Ming Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali Qin Ming memiliki pil sempurna yang tak terhitung jumlahnya untuk satu aspek Dan yang lebih penting, dia adalah manusia Meskipun saya menghabiskan banyak waktu dengan Qin Ming Saya tidak bisa melihatnya sama sekali Qin Ming berada di dalam gua dengan angin bersiul di telinganya Dan dia tidak bisa mendengar ketika dia berbicara di luar Dia merasa bahwa darah di tubuhnya mendidih Dan kekuatan misterius setelah memasuki tubuh Mengikuti darah dan mengalir ke jantung Untai ini bisa luar biasa Tetapi mengalir dalam darahnya tanpa rasa tidak nyaman Darah suci di tubuhku sangat aneh Melihat darah suci di tubuhnya Menyerap darah suci di sini Qin Ming terkejut Padahal, dia belum bisa memastikan apakah bisa diserap Berbicara secara logis Darah suci di sini milik pembangkit tenaga yang tak tertandingi Jika pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini masih hidup Mungkin hanya sekali melihatnya saja akan membuatnya mati Orang yang begitu kuat Meskipun banyak perusahaan meninggal Tetapi darah suci tidak dapat diserap oleh orang lain Kekuatan darah suci ini Yang diberikan secara pasif Membangun dunia bawah tanah yang besar Bisa dibayangkan betapa kuatnya darah suci ini Apakah dia bisa menyerap kekuatan yang begitu kuat atau tidak Qin Ming tidak memiliki spektrum di hatinya Namun, darah suci di tubuhnya tidak pernah mengecewakannya Dan karena itu ada suara di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa darah itu akan mampu menyerapnya Benar saja, darah suci benar-benar dapat diserap dan nampaknya sangat lancar Menurut pengalaman sebelumnya, saya harus jatuh ke dunia Tao sekarang Qin Ming sangat menantikannya Di lautan pengetahuannya, ada tak terhitung banyaknya cara angin berputar Menurut pengalaman, dia akan jatuh mengantuk dan kemudian mulai memahami jalan angin Sebelum Qin Ming menunggu lama, hisap datang Dan Qin Ming jatuh ke lautan pengetahuannya sendiri dan terbungkus dalam Tao yang tak terhitung jumlahnya Seperti bayi yang baru lahir, ia diserap dengan rakus Pemahaman tentang Tao berkembang pesat dan aura misterius muncul dari tubuh Qin Ming Angin di terowongan angin perlahan meredah dengan penyerapan Qin Ming Orang-orang di luar terowongan angin saling memandang Terowongan angin sepertinya benar-benar surut, apa yang terjadi? Beberapa seniman bela diri bertanya dengan heran Ini bukan hanya jenis menenangkan, hanya menenangkan, hanya saja dibandingkan dengan terowongan angin yang dahsyat sebelumnya Masih banyak angin di dalamnya Tetapi ketenangan sekarang adalah ketenangan sejati, angin tenang, tidak ada angin sama sekali Apa namanya di sini? Disebut terowongan angin Nama ini diambil oleh para pejuang berdasarkan angin kencang yang tidak pernah berakhir Tampaknya karena Qin Ming, angin yang tiada henti berhenti Semua orang merasa ada aura misterius yang datang dari Qin Ming Ini tampaknya Tao, tetapi jauh lebih kuat daripada Tao yang biasanya mereka rasakan Saya pikir ini harus dilakukan oleh pemimpin Liga Qin Anda juga tahu bahwa pemimpin Liga Qin ingin keluar, jadi dia telah menemukan cara untuk pergi Yuanku menebak, satu-satunya tempat di mana Anda bisa keluar di seluruh dunia bawah tanah mungkin ada di sini Pemimpin Qin telah mencari untuk waktu yang lama dan belum menemukan jalur yang akurat, jadi dia menghentikan angin di sini Prajurit lain mendengarkan laporan Yuanku, dan sedikit skeptis Qin Ming hanyalah seorang seniman bela diri tingkat jiao, dan angin ini mempengaruhi seluruh dunia bawah tanah Dia benar-benar dapat melakukannya dan menghentikan angin di seluruh terowongan angin Apakah ini berarti mereka bisa keluar dari sini? Ada prajurit yang tidak peduli jika angin dihentikan oleh Qin Ming Mereka telah lama terjebak di sini, dan sekarang mereka ingin naik Tiba-tiba, beberapa prajurit yang ingin naik meninggalkan terowongan angin dan terbang ke arah luar Tidak lama kemudian, mereka masuk dari luar dan berkata dengan frustrasi Tidak, selama saya terbang ke ketinggian tertentu, masih akan ada penyedotan untuk menarik saya Para prajurit menggelengkan kepala dan menjadi sedih Namun, ada seorang seniman bela diri puncak alam naga, tetapi wajahnya berbeda dari mereka Dengan kegembiraan di wajahnya, saya menemukan bahwa angin saat ini di atas tempatnya sedikit lebih kecil, meskipun tidak banyak Benarkah? Sekelompok prajurit yang tidak sabar untuk naik terkejut Prajurit puncak alam naga mengangguk, kamu bisa terbang untuk mengujinya sekarang dan melihat apakah itu benar Mendengar itu, para prajurit ini bergegas pergi, satu persatu kembali dengan kejutan Ya, angin perlahan melemah Yuanku di samping melihat ke arah Qin Ming dan melihat kelompok prajurit yang ingin pergi Dan berkata, ada cukup banyak orang di sini Mereka yang ingin pergi bisa pergi sekarang Dan para prajurit yang ingin mengikuti Qin Ming di dunia ilusi dan rahasia dan bergabung dengan aliansi kota Cloud dapat tinggal di sini sekarang Saat Master Liga Qin bangun, aku akan memimpin untuk bergabung dengan Cloud City Alliance Dia telah mendengar tentang Cloud City Alliance sejak lama dan telah mengikutinya sepanjang waktu Dia tidak pernah bergabung, tapi kali ini ketika iblis beracun menyerang, seluruh dunia naga langit pasti akan memicu gelombang badai Bahkan jika kekuatannya mencapai puncak alam naga, tidak mungkin untuk sendirian menghadapi seluruh kekuatan demon racun Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan bergabung Oleh karena itu, dia telah memperhatikan aliansi kota Cloud dan juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan lain Awalnya, dia tidak optimis tentang Cloud City Alliance Karena pemimpin mereka sebenarnya adalah seniman bela diri Geo Realm yang terlalu mudah Ini membuatnya sangat khawatir, apakah bergabung dengan Cloud City Alliance benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri Terus terang, dia mencari pohon besar untuk menikmati keteduhan Meskipun pohon besar aliansi kota Cloud sangat besar sekarang Dia khawatir seorang pemuda akan membuat keputusan buta sebagai pemimpin Yang akan membuat aliansi kota Cloud dalam situasi putus asa Distrik Yuan adalah puncak dari alam naga dan tidak pernah bergabung dengan suatu kekuatan Meskipun dia sudah tua, masih ada undangan yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan Begitu dia bergabung dengan kekuatan tertentu, itu berarti dia diberi label sebagai kekuatan itu Jika Anda ingin bergabung dengan kekuatan lain, Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan penuh Sama seperti sekarang, ada begitu banyak seniman bela diri puncak alam naga, mengapa Qin Ming ingin dia menjadi manajer tim Itu karena dia memiliki prestise dan kekuatan yang cukup, dan yang paling penting adalah tidak ada kekuatan di belakangnya Karena Anda ingin bergabung dengan Cloud City Alliance, Anda sekarang harus mempertimbangkan aliansi tersebut Sebagian besar prajurit di sini tinggal di sini hanya karena hadiah dari Qin Ming Sekarang seluruh pasukan bawah tanah tidak ada yang mengancam nyawa mereka Dan angin di terowongan angin telah berhenti, dan begitu banyak orang tidak perlu menemukan Yuan Li Guo Membiarkan mereka pergi juga bisa menyelamatkan Qin Ming obat alam naga yang sempurna Mendengar kata-kata Yuanku, prajurit yang ingin pergi itu berdiri Seorang prajurit membungku kepada Qin Ming dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda selama ini Sekarang angin di atas semakin kecil, saya yakin akan butuh waktu lama untuk terbang Karena dia tidak berencana untuk bergabung dengan Cloud City Alliance, tidak ada yang bisa dilakukan di sini Pekerja kerah putih dibayar untuk tinggal di sini Dia toh tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu Prajurit lain yang ingin pergi juga belajar bagaimana tunduk pada Qin Ming dengan tulus Mereka benar-benar berterima kasih pada Qin Ming Sebelum Qin Ming datang ke dunia bawah tanah, para prajurit di sini akan ketakutan Dan iblis racun tidak jauh akan menyerang mereka Setelah Qin Ming turun, tidak hanya mereka tidak perlu khawatir tentang racun iblis Tetapi di bawah kepemimpinannya, mereka melenyapkan kekuatan iblis racun di sini Selain itu, semua rampasan diberikan kepada mereka Sumber daya yang digunakan dalam pertempuran disediakan oleh Qin Ming Tetapi tidak ada rampasan yang diambil untuk kemenangan dalam pertempuran Orang yang sangat murah hati, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Juga kagumi dengan tulus, hati tumbuh dalam daging Dan dia biasanya bekerja keras untuk mendapatkan beberapa sumber daya Setelah tinggal dengan Qin Ming untuk sementara waktu, semuanya mendapatkan banyak hal Ini adalah kontribusi Qin Ming bagaimana mereka tidak bisa berterima kasih Tentu saja Qin Ming tenggelam dalam dunianya sendiri sekarang Dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar Setelah membungkuk, orang-orang ini pergi dari sini Prajurit lain yang ingin bergabung dengan aliansi kota laut Dan bergabung dengan komando Qin Ming secara sadar menjaga di luar Tidak ada bahaya di sini juga Aku akan keluar dan membunuh iblis beracun di dalam Dan mengambil semua buah kekuatan sumber di dalamnya Melihat semua orang duduk di sini, tidak melakukan apa-apa Distrik Yuan ingin melakukan sesuatu Ada iblis racun di terowongan angin Dengan karakter Qin Ming, dia pasti berharap mereka bisa membersihkan iblis racun di dalamnya Satu hal lagi, tidak ada yang tahu harta karun apa yang ada di terowongan angin Sumber tenaganya adalah salah satunya Bagaimana jika harta yang lebih baik ditemukan Ngomong-ngomong, tinggal di sini hanya menunggu Mereka pergi untuk mengumpulkan Geni Guo di dalam Dan melihat apakah ada harta karun lainnya Ini juga bagus Jadi Distrik Yuan mulai mengalokasikan tenaga kerja dan beberapa tim Masing-masing dengan dua seniman bela diri alam naga Setelah tim dibagi Mereka memasuki terowongan angin untuk menemukan harta karun Qin Ming dan membunuh iblis beracun Membunuh iblis racun Rampasan yang didapat adalah milik mereka Bahkan jika Yuanku tidak memesannya Mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan saat bertemu dengan iblis racun Setelah tim memasuki terowongan angin Distrik Yuan membawa beberapa prajurit alam naga yang kuat Duduk meringkuk di sekitar Qin Ming Diam-diam melindunginya Waktu berlalu hari demi hari Tiga bulan dalam sekejap mata Terowongan angin telah dieksplorasi secara menyeluruh Ribuan genesis fluid setelah ditemukan Dan banyak iblis beracun telah terbunuh Setelah eksplorasi menyeluruh Para prajurit menetap di sekitar terowongan angin dan menunggu Qin Ming bangun Dalam tiga bulan terakhir Angin di atas semakin kecil Dan ketika mencapai tingkat tertentu Seorang pejuang yang kuat dapat menahan hisapan dan terbang keluar Semakin lama waktunya Semakin lemah daya hisapnya Dan semakin banyak prajurit yang bisa terbang Dalam tiga bulan Semua prajurit yang ingin pergi telah pergi Pada hari ini Darah suci di terowongan angin benar-benar menghilang Dan Qin Ming juga membuka matanya Saat saya membukanya Ada cahaya Qian mengalir di dalamnya Distrik Yuan di samping tahu saat Qin Ming bangun Dia hanya melihat cahaya biru ketika dia mengangkat kepalanya Dalam sekejap Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya terbungkus angin Dan embusan angin hendak menghancurkannya Perasaan ini datang dengan cepat Dan pergi dengan cepat Distrik Yuan terengah-engah untuk beberapa saat terengah-engah Pemimpin Qin, kamu sudah bangun Prajurit di samping juga memperhatikan bahwa Qin Ming bangun dan berkata dengan gembira Qin Ming mengangguk Memandang Distrik Yuan dan bertanya dengan prihatin Ada apa denganmu? Distrik Yuan melambaikan tangannya Menahan rasa takut dan berkata Aku baik-baik saja Tampaknya Qin Ming benar-benar memiliki rahasia Cahaya yang terkandung di mata Barusan benar-benar melampaui cara yang dapat dipahami oleh alam naga Itu seharusnya menjadi cara angin Mencapai tingkat yang luar biasa Meskipun penampilan Distrik Yuan tampaknya tidak menjadi alasan untuk apa-apa Dia tidak ingin mengatakannya Dan Qin Ming tidak membahasnya Dia berdiri Mengulurkan pinggang malas yang besar Dan bertanya sudah berapa lama saya berlatih Dia merasa bahwa dia telah bermimpi panjang Dan dia tidak tahu lagi waktu Dalam tiga bulan ini Dia telah memperoleh banyak hal Dan dia berhasil menyadari jalan angin ke tingkat tengah alam naga Dan mencapai puncak tingkat tengah Hampir mencapai tahap terakhir alam naga Sekarang tau angin adalah yang terdalam di antara empat jenis tau yang dia pahami Dao angin memahami tahap tengah alam dao dragon Mengandalkan keterampilan sumber dao angin dao untuk bergerak sedikit Sekarang dapat digunakan dengan lebih lancar Tentu saja Yang terpenting bukan meningkatkan kekuatan Tetapi meningkatkan fondasi Selain jalan angin Darah suci juga ada di tubuhku Dao of Wind menyadari bahwa di tengah-tengah alam naga Itu hanya panen tambahan Dan panen terpenting adalah kemajuan darah suci Qin Ming menurunkan pikirannya Dan kekuatan spiritualnya menembus ke dalam darah suci Merasakan energi kejutan di dalamnya Tingkat darah suciku saat ini telah melampaui alam naga Merasakan tekanan yang dibawa oleh darah suci Qin Ming sangat gembira Darah suci melampaui alam naga Yang juga berarti dia memiliki potensi untuk menerobos alam naga Dengan cara ini Selama dia mencapai alam kultifasi Dia akan menerobos alam naga Mencapai alam yang tidak diketahui Meninggalkan dunia naga surgawi Dan menemukan dunia kecil dari kehampaan yang tak berujung Awalnya, Qin Ming masih khawatir tentang bagaimana darah suci harus maju melampaui alam naga Bahkan jika energi dalam harta karun aneh itu tidak cukup untuk berkembang Saya tidak berharap kali ini datang ke alam rahasia ilusi Itu akan diselesaikan dengan sempurna Qin Ming merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di darah suci di tubuhnya Merentangkan tangannya Telapak tangannya mulai berdarah Melihat Qin Ming memiliki darah di tangannya Beberapa seniman bela diri alam naga dari aliansi kotak laut dan distrik Yuan khawatir Latihan Qin Ming selama periode waktu ini Mungkinkah dia melukai tubuhnya? Mungkin akan meninggalkan cedera permanen Dan potensi seni bela diri akan menurun Tidak ada yang mereka khawatirkan muncul Meskipun darah Qin Ming semakin merembes Dia tidak merasakan sakit Selain itu, nafas di darah itu luar biasa Dan prajurit di sampingnya merasakan aura pembunuh yang kuat di atasnya Darah mengalir ke seluruh tangan Qin Ming Tetapi tidak jatuh Tetapi mengental menjadi bola kecil Satu, dua, tiga perlahan sampai sepuluh Darah benar-benar berhenti mengalir keluar Sepuluh bola kecil berwarna darah Memancarkan aura yang menakjubkan Tergeletak di telapak tangan Qin Ming Melihat bola-bola kecil berdarah ini Distrik Yuan tiba-tiba merasakan keinginan 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 untuk menelan bola tersebut Dia tidak tahu kenapa Tapi sepertinya itu adalah reaksi naluriah tubuh Ini seperti lapar dan mencium aroma makanan Entah kenapa Tapi tubuh ingin memakannya Ini adalah sifat manusia Dan sekarang Dia memiliki keinginan Keinginan untuk menelan bola kecil berdarah ini Dia tidak tahu mengapa Tetapi keinginan ini muncul dari dalam tubuh Dan dari lubuk hatinya Mata Yuanku perlahan memerah Dan mulutnya terengah-engah Ini adalah milik Qin Ming Meskipun saya tidak tahu apa itu Sangat tidak mungkin bagi distrik Yuan Untuk merebut barang Qin Ming Bahkan jika aku memikirkannya dari lubuk hatiku Selain distrik Yuan Prajurit lain juga memiliki keinginan Yang kuat di hati mereka Mereka lebih tak tertahankan daripada Yuanku Beberapa mata merah Beberapa sudut mulut didambakan Beberapa telah jatuh ke dalam fantasi Dan beberapa mencubit diri mereka sendiri dengan ganas Hanya rasa sakit yang dapat mengurangi keinginan di dalam hati mereka Setelah darah suci di tubuh mengeluarkan 10 manik-manik berwarna darah Itu benar-benar tenang Itu tidak lagi memiliki energi yang dimuntahkan seperti itu sekarang Tetapi itu tidak rusak Qin Ming merasa di dalamnya bahwa energi yang menakjubkan baru saja diinduksi Tetapi tidak dipancarkan Benda-benda ini berasal dari darah suci saya Untuk apa mereka berguna Melihat 10 bola di tangannya dan merasakan napasnya Qin Ming tahu bahwa itu pasti benda yang baik Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Selamat menikmati Terima kasih.